Aku sayang banget sama kamu, I love you, seperti itu. Menangis terharu di hadapan atasan calon bojo, Aurel ungkap ini adalah pertama dalam hidupnya bersama sang kekasih. Nggak udah, udah. Nggak, Nggak, Nggak. Ya kalau ditanya target, ya maksudnya kalau ditanya mau cepat nikah ya mau lah gitu. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Pasangan muda penuh inspirasi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, makin hari kian menjadi sorotan. Apalagi saat keduanya mengumumkan akan menikah di usia muda. Jalang pernikahan keduanya terlihat kedua si Jolie ini tampak gencar meminta didoakan agar bisa segera akan. Terbaru terlihat dalam suatu acara Aurel dibuat menangis haru oleh sang calon bojo Atta Halilintar. Menggenggam tangan Aurel Atta mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya pada sang kekasih. Yang membuat Aurel mewek di hadapan Atta. Pelantun teman kepastian itu juga mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama sang kekasih. Mengungkapkan cinta di hadapan publik. Setelah kemarin Aurel sukses memberikan kejutan untuk Atta, putri Anang itu sengaja tidak memberi tahu kekasihnya soal kepulangannya dari Bali ke Jakarta. Ketika bertemu Aurel malah kaget melihat kondisi Atta yang dilihatnya semakin kurus setelah dikabarkan sakit selama beberapa hari. Sementara itu hari paling bahagia dan sekali seumur hidup yakni pernikahan. Yang bakal dirasakan Aurel sementara lagi rupanya sang bunda tak henti bekali Aurel. Dengan pelajaran tentang kehidupan dalam berumah tangga. Menyadari sang putri mulai beranjak dewasa, Asanti mulai aktif mengajarkan Aurel berumah tangga. Ada satu hal yang paling ditekankan Asanti saat berumah tangga nanti. Istri Anang Hermansyah itu mengajarkan tips agar kehidupan rumah tangga langgeng. Salah satunya jangan pernah menyinggung harga diri suami. Tak hanya sang bunda yang sering memberikan petuah. Terbaru sang mimi Kris Dayanti pun memberikan petuahnya. Mengunggah foto mengenakan hijab KD menuliskan. Bismillahirrohmanirrohim. Tetap rendah hati penting untuk tetap berdiri tegak. Dan terus melakukan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ucapkan doa Alhamdulillah. Tulis di FAPOP tanah air itu. Kebahagiaan Atta dan Aurel yang kian hari kian terlihat nyata. Rupanya dirasakan oleh emak-emak online. Dalam unggahan terbaru terlihat barisan emak-emak online memberikan doa terbaiknya. Untuk sang anak online mereka. Atta Halilitar dan Aurel Hermansyah. Banyak dari mereka yang sudah tak sabar. Menyaksikan pesta pernikahan keduanya. Wah selamat ya buat ke Atta dan ke Aurel. Karena saya pikir semua finalist mempunyai suara yang baik. Jangan lupa subscribe.